Sampai jumpa di video selanjutnya. Kini kita berada di lokasi rancaupas Kabupaten Bandung yang mana ini menjadi tempat event trial yang akhirnya terjadi kericuhan hingga peserta meluapkan amarahnya dengan membakar motor panitia. Ini kondisinya seperti ini sekarang. Menurut keterangan dari para pengelola, dari awal setelahnya setar tidak ada yang mengarahkan dan tidak ada panitia yang menunggu di jalur-jalur yang sifatnya urjan ataupun rawan. Dan ini oleh pengelola sudah mulai ditanam kembali bunga rawa ataupun bunga edelwis rawa yang merupakan tanaman endemik di rancaupas. Jadi kerusakan lahan yang diakibatkan event tersebut menurut para pengelola itu diakibatkan tidak adanya panitia yang mengarahkan. Padahal ini merupakan bukan jalur yang tadinya ataupun di dalam perizinan dipergunakan untuk trial tersebut. Sehingga akibat tidak ada yang mengarahkan ataupun tidak adanya panitia yang mengarahkan para peserta sehingga peserta pun tak tahu ataupun melajukan motornya ke arah yang tidak peruntukannya. Tribuners dimanapun Anda berada kami kembali informasikan ini merupakan lokasi yang dimana dijadikan tempat event trail di rancaupas Kabupaten Bandung. Di sini merupakan rawa sehingga saat dilintasi memang cukup dalam apalagi saat ini menurut para pengelola di sini musim hujan sehingga air yang menggenang ataupun lumpur yang menggenang menjadi lebih dalam. Itu merupakan terlihat mulai ditanami ataupun telah baru selesai ditanami oleh para pengelola bunga edelwis ataupun maksud kami bunga edelwis rawa yang bunganya seperti ini. Nah ini merupakan contoh bunga rawa yang merupakan endemik di rancaupas ini. Seperti yang telah diberitakan di tribun bahwasannya ketua penyelenggara ataupun ketua panitia yang pada event trail tersebut diamankan oleh jajaran Polsek Ciwideli. Padahal di sana terdapat tulisan dilarang memetik atau mengambil bunga rawa. Ya cukup sekian tribuners dimanapun Anda berada kami informasikan di rancaupas Kabupaten Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.